Pihak DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mendorong Bank BJB untuk mesosialisasikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten di Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat Jawa Barat menabung di Bank BJB karena keuntungan Bank BJB berkontribusi bagi pembangunan di Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah berharap agar Bank BJB bisa menjadi pemenang di rumah sendiri. Oleh karena itu ia pun mendorong Bank BJB untuk mesosialisasikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ini kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Sugianto saat evaluasi kinerja triwulan ketiga kantor Bank BJB Cabang Purwakarta. Sugianto menilai saat ini masyarakat masih belum mengetahui jika Bank BJB milik masyarakat Jawa Barat sehingga masih banyak yang membuka rekening di bank yang lain. Sugianto pun menekankan masyarakat Jawa Barat harus mengetahui jika Bank BJB adalah milik mereka sehingga akan mengutamakan menabung di Bank BJB yang keuntungan yang didapat Bank BJB pun untuk pembangunan di wilayah Jawa Barat. Terbanyakan sekarang ini kan banyak yang belum tahu bahwa Bank ini Bank milik mereka begitu sehingga mereka membuat rekening di bank-bank lain bukan di BJB. Nah ini yang saya khawatirkan kalau mereka tahu mereka tidak mungkin buat rekening di bank lain pasti mengutamakan di Bank BJB. Kenapa? Karena bank mereka. Kenapa? Karena keuangan yang didapatkan keuntungan yang didapatkan dari BJB ini ini untuk pembangunan di daerah mereka juga kan Jawa Barat ini. Sementara itu manajer UMKM kantor Bank BJB Purwakarta Anka Rucita berharap semua pihak bisa bersinergi agar Bank BJB bisa lebih dikenal oleh masyarakat khususnya warga Jawa Barat untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat Jawa Barat sehingga bisa bertransaksi serta menabung di Bank BJB. Meningkatkan Bank BJB ini dengan meningkatkan rasa memiliki dari warga Jawa Barat untuk bertransaksi untuk tabungan juga di Bank BJB. Karena walaupun bagaimanapun kita memang kekurangan sosialisasi mungkin kepada warga Jawa Barat bahwa Bank BJB ini adalah milik warga Jawa Barat. Jadi kita harus sama-sama bersinergi untuk mencapai sosialisasi seperti itu. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.